yo welcome back to my channel sukri lahipratama Oke temen-temen jadi di video kali ini gitu aku tuh mau ngebahas tentang akun penyebar hoax ini sebenarnya udah pengen kubahas dari kemarin-kemarin ya dimana aku mau udah bikin di komunitas juga di YouTube itu gimana tanggapan kalian bahasa atau enggak dan bahkan kebanyakan itu bilang jangan bahas enggak perlu dibahas tapi akhirnya udah muncul video kayak gini dari akun-akun yang menyebarkan hoax barulah kalian bilang Bang banyak akun yang nyebarin hoax tentang Vicky eh tentang Vicky tentang tuba baru kalian laporan udah lah nah sebelum aku membahas itu aku mau ini dulu ya mau suruh mau nyuruh Pak menyarankan kalian untuk melike video ini mengkomend video ini dan jangan lupa untuk subscribe pastinya gitu ya kali ini kita dengan backzone ayam kembali gitu masih belum kupakar yang kemarin oke kita nggak pernah santai aja temen-temen ya di sini tuh aku enggak mau marah juga mengalami itu kan memang sebenarnya ada sisi sisi positif dari kalian menolak aku ngebahas itu dan juga ada sisi negatifnya kita bahas dulu sisi positif lah kalau dari sisi positif eh kalau aku enggak ngebahas orang-orang yang kayak gitu maka eh apa ya kayaknya tidak terlalu pengaruh juga buat tuba kalau beritanya belum terlalu tuh apa ya terlalu parah nah kayak cuman bilangin tuba dan Vicky di jadian tuba datang Indonesia itu masih masih normal lah masih banyak gitu tapi dari sisi buruknya temen-temen jujur ya adsense untuk eh apa ya orang yang membuat akun YouTube tentang tuba dan Vicky sekarang itu asalnya pasti tinggi pasti tinggi nah ada kemungkinan mereka tuh tergiur oleh adsense yang besar maka mereka akan melakukan segala cara dan segala postingan eh agar menarik penonton ini yang aku pelajari dari beberapa tahun yang lalu aku merintah YouTube memang ada orang-orang yang memang suka mencari asal upload aja gitu enggak penting itu targetnya itu adalah ada ada pasar yang lagi besar dibis itu mereka melemparkan umpan yudah mereka nggak tahu ini benar atau salah yang penting duitnya lancar ada ya orang-orang seperti itu nah sekarang tuh udah banyak banget gitu akun-akun yang menyebarkan berita huak tentang tuba yang paling kejam sih menurut aku yang ini sih nah yang dari awal udah aku udah aku posting posting juga gitu kan ini nih nah masa tuba dibilang meninggal boy ini ini udah kelewatan sih karena apa ya dia tahu gitu kalau kata-kata tuba itu bakalan banyak penonton banyak dicari ditambah dengan kata meninggal di belakang akan semakin banyak orang mencari ini ada kelakuan ah malas lagu bilangnya tapi kayak gitulah ada beberapa channel lagi yang ngebahas haa nggak jauh beda dengan yang ini cuman mereka caranya caranya gini teman-teman eh ada kemarin tuh yang kulihat ngebilang tuba itu udah nerima adsen apa harta-harta yang dimiliki oleh tuba ada channel-channel yang bahas kayak gitu sebenarnya enggak salah karena enggak menjelek-jelekkan juga kan cuman itu terdengar sangat hoax gitu bagaimana cara tuba mendapatkan eh oh kadang-kadang ya eh membuat endorse di instagramnya sedangkan dia saja jarang upload gitu dah makanya aku bilang seharusnya sebagai penonton setiap bikinakinan tuba kalau kalian mensupport mereka maka supportlah dengan cara yang benar teman-teman kalian bisa mencari informasi-informasi tentang mereka walaupun informasi tuh receh ya kayak kemarin tuh tiba-tiba aku bikin reaksi tentang Vicky lagi belajar apa belajar nyanyi itu kan receh sebenarnya kan nggak terlalu penting juga buat kalian tapi untuk menjaga imun agar tetap apa gitu kan tetap kangen cerita mereka kalau kalian mau nonton silahkan tapi ibaratnya tuh masih banyak konten-konten kreator yang lain gitu sehingga kalian tuh bisa memilih mana nih yang bagus nih beritanya mana nih beritanya yang enggak benar nih nah seharusnya ya kalau bisa gitu kalian tuh punya sebuah grup tentang Vicky dan Tukbah kalian punya satu grup itu dimana akun-akun yang kayak menyembarkan hoax gitu bikin berita-berita nggak jelas itu bisa kalian report bareng-bareng jadi ibaratnya tuh ada kerjasama antar fans agar para haters itu tidak merajalela percaya nggak percaya gitu prediksi ku hampir semuanya benar aku udah prediksi kemarin tuh si Vicky ke Turki lagi aku prediksi kedekatan keluarga aku prediksi yang lain-lain ternyata bener sejauh ini masih bener ya dan aku udah jauh-jauh hari prediksi tentang akun-akun nyebarin hoax kayak gini cuman namanya kita tuh konten ya aku nggak mau dibilang menjatuhkan orang lain demi biar orang-orang ini pada nonton ke aku bukan coy nggak gitu konsepnya makanya aku tanya balik ke kalian aku mau kalian mau aku bahas nggak ini akun-akun nih penyebar hoax nih biar nggak banyak yang nyebarin oh jangan bang jangan gitu banyak akumen jangan dibilang aku iri lah dibilang aku ini lah coy ngapain iri coy lagian kalau aku iri karena mereka ngebahas tentang kondisi Tugba aku pun bisa ngebahas kondisi Tugba dari awal malah tinggal nanya ke Vicky kok nggak mungkin nggak dijawab cuman gimana ya kayak ngerasa kerjasama aku tuh butuh kerjasama dengan kalian juga kita nih sama-sama penikmat kontennya Vicky dan Tugba nggak mungkin dong tiba-tiba kalian kenal Tugba tanpa kenal Vicky atau kenal Vicky tanpa juga ya jujur semakin tinggi sebuah pohon maka semakin kencang angin yang akan merupak begitu juga yang kulihat sekarang dengan hubungan Vicky dan Tugba semakin banyak orang yang mensupport namun juga nggak sedikit orang yang tidak suka sumpah itu video cincin cincin loh itu cincin aja dipermasalahkan sampai berkali-kali video postingan ini dia pakai cincin postingan itu dia nggak pakai cincin di video ini di pakai cincin di video itu dia nggak pakai cincin ya itu bukan apa ya teman-teman ya bang itu karena kami support bang makanya kami nanya cincin terus cincin itu cuma sebagai petanda yang paling penting itu adalah hatinya gitu yang paling penting itu komunikasinya nggak mungkin mereka nggak ngasih nggak mungkin Vicky nggak nelfon Matubba kalau dia tuh padahal dia tuh kan udah ngasih HP gitu cincin itu kayak kondisioner aja gitu kalau lagi pengen pakai pakai kalau nggak nggak kecuali kecuali nih mereka tuh udah nikah kalau udah nikah baru pasti pakai terus tapi balik lagi ke Vicky nya gitu entah kadang-kadang mungkin dia tuh letakin cincin di meja abis itu lupa pakenya dan segala macem ya kita kan nggak tahu coy jadi makanya aku bilang tetap positive thinking aja berpikir yang penting-penting gitu kearah yang ibadah itu tidak membuat kalian itu berpikir dua cabang nih wah jangan-jangan Vicky deh ini oh Vicky cuman ini jangan sampai kayak gitu pemikirannya sehingga ibaratnya tuh kalau kayak cincin dan yang lain-lain itu jangan terlalu dipikirin yang paling penting itu kita harapin mereka tuh tetap berkomunikasi tuh kalau kalian nonton video terakhirnya Vicky waktu bikin konten ini konten sama Riana itu apa ya dia tuh udah nggak terlalu ngeluarkan jurus-jurusnya walaupun Riana sempat memberikan gombal-gombalannya gitu kan dia menjaga apa namanya kayak kalimat dia jangan sampai ada yang tersakiti ya kalian pelaham lah gitu kan eh di video ini aku marah-marah aja ya mohon maaf lah temen-temen ya udah lama kali ya nggak marah-marah nih abis itu kalau kalian itu nonton video Vicky kemarin kita tuh pasti setuju kalau Vicky itu udah makin cerah sekarang kalau kalian bandinginnya dengan yang sebelum berangkat ke Turki kedua kali deh kalian tonton dia sering cemberut dia sering diem aja ya kita harapkan yang terbaik aja lah buat mereka dan mohon perhatiannya buat akun-akun yang menyebarkan hoax kalian report aja bareng-bareng atau ya serahlah gitu mau di report mau di apa atau mungkin kalian blokir biar nggak ada yang nonton intinya tuh atau kalian mau komen bang jangan bikin video hoax gitu juga boleh terserahlah ya semuanya sama kalian aku mah cuma ngasih informasinya aja untuk nama-nama akunnya aku nggak bisa ngasih tahu nama-namanya semua kalian bisa scroll-scroll aja karena sekarang ini udah terlalu banyak banget yang ngebahas tentang Vicky dan Tubah tiap hari ada aja mungkin sepuluh akun baru yang ngebahas mereka jadi nggak bisa ditentukan juga mana akun yang benar mana akun yang enggak tetap ingat cari informasi Vicky dan Tubah itu dari akun-akun yang bisa dipercaya oke aku juga mau ingetin lagi jangan lupa untuk ini Vicky apa namanya tuh kayak ngeport Vicky di acara di acara konten kreator awas 2002 di RCTI plus oke teman-teman mungkin sekian dulu video hari ini kalau nanti ada info terbaru tentang akun-akun hoax ini kalian bisa langsung DM aku aja link instagram aku ada di bawah oke udah aku mau panggang ayam kemarin aja ya oke bye bye teman-teman petシ苔 maka udah